ini yang menyebabkan api merah ini yang di sepuirnya banyak sarang laba-laba bisa menyebabkan api merah atau bahkan lebih parahnya ini api tidak keluar ke selongsong atau ke barnernya dia akan mengendap disini disilahkan sebab bersihkan dengan cotton bud lalu setelah itu dicolok pakai jarum bentul di sepuirnya ada supaya lubang-lubangnya terbuka setelah di korek-korek pakai korek kuping silahkan sobat tusuk pakai jarum bentul sepuir yang tengahnya karena itu jalur api jalur keluargasnya supaya lancar semuanya kanan kirinya dicolok-colok aja pakai jarum bentul sampai longgar ini api belum melancar semua tampak sebelah sini api belum pada keluar semua ini artinya ada yang mampet atau ada yang tertutupi karena masih kotor silahkan sobat matikan yang tidak keluar apinya sobat colok pakai baku atau benda ini pakai obeng kecil ini tadi tidak pada keluar dari sini apinya tidak keluarnya tidak merata ini ada kotoran disini silahkan sobat lakukan ini colok semuanya sampai keliling sampai bersih kalau sudah dicolok lalu balikan supaya kotoran-kotoran keluar dan dijamin api akan biru kembali ini ada yang agak susah sob silahkan sobat susah didorong ini kalau ada yang ini agar mudah kalau ada yang susah silahkan sobat masukkan ini lalu pukul pakai palu kebetulan ini mudah semua sob kalau ada yang susah kalau ada yang mentok macam nanti ada yang mentok tidak bisa masuk seperti ini misalkan silahkan sobat pukul saja pakai palu sob jangan ragu pukul-pukul seperti ini sampai dia masuk sampai dia longgar lagi silahkan lakukan semuanya colok-colok di semuanya sebelinya silahkan sobat balik sob kita lihat kotoran-kotoran seperti ini dan kita lihat kotorannya banyak kali ini penampakan setelah kotoran-kotoran pada keluar semua sob ini api jadi biru dan bersih sob ada kilatan-kilatan merah masih kotoran-kotoran sisa itu sob nanti lama-lama semuanya akan menjadi biru kembali sob oke sob salam raja nagas terima kasih selamat menikmati